Hai please hai hai mau kemana mau pergi sana pergi tapi nggak usah berkali ke rumah ini kok jadi bapak-bapakmu kayak gitu sih please bahan gue yuk enggak males ini yang lebih makan di luar tau mak yuhuuu yuhuuu kejadiannya kira-kira sebelum maghrib waktu sebelum jembatan robo memang waktu itu hujan deras anginnya agak kencang banyak korban pada saat kejadian jembatan robo salah satu korbannya adalah si nilis anak tetangga saya yang 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 dan lain-lain, prefer memang untuk tetap stay di kantor ataupun di rumah atau mungkin di mall dan lain-lain. Sampai ketika ini masih belum bisa ngebayangkan, bahkan nggak berani ngebayangin sih. Kalau misalkan saat kejadian musibat tersebut, aku ada di situ. Ya, ngebayangin aja udah nggak berani ya. Cuman kalau mau ditanya, bagaimana kalau ilmu ada di situ, apa yang harus dilakukan? Ya sebenarnya gini, kalau saya tahu itu bakal ada kejadian, ya pasti saya akan waspada dong. Ya, akan siap pergi sejauh mungkin, tapi namanya musibah atau eksiden, itu nggak ada orang yang tahu. Itu kan yang memang udah takdir dari yang maha puasa. Halo. Oh, Nin, gue gak mau ya sekarang. Oke. Siobankan sih gue hari ini. Oh, enggak kayak diikuti malaikat penyebut nyawa aja. Eh, ampun deh. Oh, enggak kayaknya. Terima kasih telah menonton 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 Mak Terima kasih telah menonton ya kenapa sih pemalunya tetangga lagi ini kejam sekolah ya si Lilis belum pulang sekolah lah jam sekolah apaan jam sekolah harusnya dia sudah pulang sekarang mana tuh anak ini surat peringatan dari sekolah barusan bapak dari sekolah kamu ketemu sama kapan sekolah tiga bulan nggak bayar SPP kemana duitnya nggak mungkin Pak nggak mungkin gimana kamu jangan ngoles Bapak sudah kasih uang SPP sama kamu tapi dikemanain duitnya kenapa nggak dibayarin kenapa Pak oh iya Pak Lilis lupa ya udah besok Lilis bayarin ya Pak jangan biar Bapak yang bayarin ke sekolah sini balikin mana enggak ih pak enggak apaan sih pak mau bapak yang bayarin masalah kecil apa enggak manusia yang enggak punya tanggung jauh kayak kamu pantas kalau sama bapak diperahukan kemana kecil sini balikin duitnya balikin ih apaan sih pak enggak bapak isu apa sih udah udah lagi bapak ngapain si pakai ngarik-ngarik tasnya si Lilis bu bu ini anak udah nggak bener dia dipayang dari sekolah tiga bulan nggak bayar SPP kemana duitnya coba kenapa nggak dibayarin duitnya dikemanain ya udah 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 bapak yang sabar bapak yang sabar ya Pak ya udah sekarang udah ngomong-ngomong kerja aja ya Bapak coba perangkat kerja ntar telat ya ini anak harus dikasih pelajaran kasih tahu dia nih anak udah nggak ngerti lagi mana yang bener udah ngaco nih anak Assalamualaikum Waalaikumsalam Lies 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 bentar-bentar Mak mau ngomong sama Lilis Emang bener Lilis nggak bayar SPP tiga bulan ih apaan sih Mak kebapak aja kepercaya sama aku please kalau belum dibayarin memang harus cepet dibayarin ini SPP-nya Lies tuh kan nih kayak bapak malas sih tau nggak Lies Lies udah gue abis lagi udah beranggung nyanyi sama Dina lagi gimana ya Halo iya iya tunggu iya ternyata gue tewek tunggu aja oke dah Chris Makan dulu yuk Lilis Liz aku mau kemana kita makan dulu yuk malam di nasi kita makan bareng-bareng ya tempe lagi tempe terus sih Mak Lilis mau pintar kalau setiap hari makanya tempe Lilis kamu nggak boleh kayak gitu nak ya udah kita makan dulu ini ya makan bareng-bareng sama Mak 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 masih setiap hari masak eh tapi ngasih tempe juga kali Mak ini daging kek ayam gitu posen tau nggak Lilis Iya sayang kalau nanti Mak punya uang Mak pasti masakin kesukaannya Lilis mau ayam mau daging mau ikan sekarang adanya ini kita makan ini dulu ya sayang ya nggak terus nyalilis makan di luar sama Miss kamu nggak boleh kayak gitu Lilis 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 Liz, kalau kamu ambil itu nggak bisa jualan, Liz. Ya, elah mah, cuma segini aja. Udah lah, ikhlasin aja sih, ah. Ya ampun, Liz. Ya ampun, Liz tuh anaknya susah dibilangin, mana gampang marah, terus sering kabur dari rumah kalau dia ngambang. Dia suka ngambil uang saya, terus suka bolos dari sekolah, yang bikin serbenya. Dia suka pakai uang SPRP buat jajan, padahal bapaknya keras banget sama Liz. Tapi dia tuh kayaknya nggak takut sama bapaknya. Tuh anak tuh lah, bikin bingung. Punya anak satu aja, ribet banget ngurusnya. Ah! Ya gak masalah sebetulnya kalau untuk jalan di penyebaran turis lagi aman dan kalau memang rusak Sekiranya pemerintah untuk bisa membutuhkan jalanannya Lalu ya lebih mending aku nyebrang ya di JO karena itu memang sarana yang aman untuk kita para penyebrang jalan ya Justru dibikin JPO itu untuk kita menghindari jangan sampai kita ketabrak sama kendaraan Jadi kita pasti pilih ini JPO Terima kasih telah menonton Ih Ah 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 gue Wih eh Kalian loh apaan sih nganggirin gue aja deh Uh lu kenapa sih Liz kayak orang ketakutan banget gitu Nggak tahu ya perasaan gue dari tadi gak enak banget kayak ada yang ikutin gitu tapi gak tau siapa karena tiba-tiba nih batang pohon jatuh lagi hampir aja kena kepala gue oh gue tau nih lu lagi diikutin sama malaikat pencabut nyawa ya biasanya tuh kalau orang yang mau meninggal selalu diikutin den lu jangan akutin gitu dong tau nih deden mukanya nenangin malah bikin teman panik aja ya deh sorry sorry gue cuma pencana doang kok lagian emang bener kalau malaikat pencabut nyawa itu selalu ada di samping kita udah udah jangan bicara gitu lagi dong mendingan kita cabut aja please lu udah bawang kan beres yuk assalamualaikum kenapa mak kalau misalkan capek yaudah gak usah kerja gak usah dipaksain gimana sih lilist ya itulah pak lilist itu tadi ngambil uang jualan sayurnya emak padahal padahal di uangnya orang pak astagfirullah uang jualan sayurnya emak terus emak diem aja diambil duitnya si lilist itu udah gak bayar SPP sekolah sekarang ngambil duit sayangnya emak ini anak ini anak harus dikasih belajaran ini pak tapi jangan dikerasin lilist ya pak bapak kan tau lilist dimana ntar dia gak mau dari rumah pak yaudah mak tenang aja biar silu disini bapak yang urus bapak tuh cuma maunya anak perempuan jadi anak yang baik karena ini tanggung jawab bapak besok jangan bosan-bosan lagi atraktif kita tenang selagi lo lo masih sama gue buat makan ming dong sih kecil memang lo keren banget kenderas masih membuyur sejumlah daerah di tanah air selain ancaman banjir dan tanah losor warga timbau untuk waspada terhadap cuaca eksternya ini enak juga ini yang nginjau kayaknya lebih enak ayo pulang ih apaan sih pak orang anis mau belajar kok sama teman-teman lilist ih kamu jangan bohongin bapak ya sekarang juga kamu pulang ayo iya udah iya tapi gak usah narik-narik kayak gini juga dong pak ih ayo pulang pak ih pak ih nih nih anak kamu nih sekarang balikin uang emak kamu nih tapi pak jangan pakai tapi balikin itu uang hasil emak kamu jualan sayur kamu ambil balikin sekarang uang emak kamu sudah habis kamu jajanin termasuk uang SPP habis juga kamu habis-habisin enggak pak enggak oh masih ada udah lah udah cukup apa yang cukup apa yang udah ini anak gak bisa dibiarin kalau dimiarin semakin hari sakin parah biarin biar dia sadar kalau cari duit itu tuh gak gampang tak pak pak lepas ini dia pak i He 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 ��� 세� Semangat, Pak! Wah, udah, Pak! Tersiar sama Lilith, Pak! Awas! Kamu jangan malas! Baik, Pak! Udah, kalau Bapak kebeluhan maras kayak begini, dia bukannya mana-mana tambah nakal! Tapi nih, anak, kalau didiari terus-menerus, dia semakin nggak bener! Udah sabar, Pak! Udah, Pak! Udah, Pak! Udah, Pak! Udah, Pak! Udah, Pak! Lilith! Hei! Kau pergi! Sana pergi! Tapi nggak usah balik lagi ke rumah ini! Oh, jadi Bapak ngomong nggak gitu, sih! Oke, Pak! Lilith bakalan pergi! Lu harus ingat! Lilith nggak bakalan pulang sama ini lagi, Pak! Lilith! Saya deg-degan waktu itu! Soalnya kalau Bapaknya marah tuh kasar banget! Udah si Lilith nggak bisa dibilangin! Tapi untunglah Bapaknya nggak ngajar Lilith! Cuma, saya punya perasaan nggak enak waktu itu! Lilith kayak pamitan sama kita, kalau dia nggak akan pulang lagi! Lilith! gue belum mau ya sekarang oke siang banget sih gue hari ini udah kayak diikuti malah ikut punya punya wayah ikut amiti ah ini maka ini Hai teras masih menggoyor sejumlah daerah di tanah air selain acapan banjil dan tanah kopi pak ya makasih pak kok maha khawatir ya ini kenapa enggak pulang-pulang ya udah malam loh pak di rumah sakit umum dokter haryo terlumajang kejadian bermula saat kendaraan yang ditumpang bukan sebuah pandemi TV deh dia lebih cocah lagi nggak bagus pak rumah tenang aja kenapa sih kalau memang taruh hujan angin gede lelis itu kan bukan anak kecil lagi dia juga tahu nanti tempat berteduh dimana Iya pak tapi patuh khawatir lelis karena perempuan udah malam juga jangan mikir ya enggak enggak dong itu tenang aja kalau lagi sampai malam belum pulang-pulang juga pulang harus malam bapak cariin deh paling juga di rumah temennya biasanya jembatan pasar minggu itu kalau hujan banyak orang naduh di bawahnya tapi saat itu itu enggak sebanyak seperti biasanya tiba-tiba saya kedengeran suara kedubrak aksalfirullah saya kaget saya langsung keluar Hai pas saya lihat itu jembatan pasar minggu roboh aku mau sampai jumpa ya hai 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 eu Terima kasih telah menonton 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 Dan Maksudnya Terima kasih telah menonton Bapak Alhamdulillah Bapak Yang penting Dan 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 Memang Dia menonton Dan 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 Terima kasih telah menonton Dan 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 Terima kasih telah menonton Dan Dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Saya berharap menghimpel sekali untuk pembina setempat, untuk bisa lebih aware lagi Karena ini fasilitas untuk umum, semoga tidak terjadi lagi seperti kejadian dimanipan minggu Kalau Irma ya berharap supaya tidak terjadi kejadian yang seperti ini lagi Apalagi sampai memakan korban jiwa Ya aku sih hanya berharap supaya pemerintah setempat lebih aware lagi Lebih teliti lagi dengan fasilitas-fasilitas ada yang sudah memang mereka berikan untuk publik atau masyarakat umum Kira-kira jumlah korbannya ada 9 orang Empat meninggal, lima luka Bilis! Eh! Mau kemana? Mau pergi? Sana pergi! Tapi gak bisa berlari ke rumah ini Oh jadi bapak-bapakmu gak gitu sih Liris Makan dulu yuk Enggak, maus Yang liris makan dulu atau omak? Yihihi Kejadiannya kira-kira sebelum maghrib Sebelum jembatan robo memang waktu itu hujan deras, anginnya agak kencang Banyak korban pada saat kejadian jembatan robo Salah satu korbannya adalah si Liris anak tetangga saya Diodeo Orang Jika dia selanjutnya Pembelian Jika diairis Gila yang boleh ditin jakieś Terima kasih telah menonton 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 Halo Din Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton